Hai disini selesai dengan sebuah masalah namun apapun masalahnya menyatai botol sosok gitu kan ya selalu di masalah itu yang seliman jadi semuai push solution berapa iya betul biar diselesaikan aja soalnya kayak gini kita coba dengan ya number one harga dua lusin buku adalah 60.000 rupiah jika semeningin Rp 5.000 maka harga enam buah buku adalah blablabla A2 A3 A4 A5 A oke kalau ternyata soal ini jadi bentuknya dalam bentuk A jadi jawabannya enggak dalam rupiah ya berarti tugas kita adalah merubah rupiah ini ke dalam A dimana satu A atau A itu nilainya sama dengan Rp 5.000 dan dua lusin buku itu dalam ribu jadi kalau kita punya dua lusin dua lusin itu 60.000 maka berarti kita harus mencari tahu berapa per buahnya karena yang danyakan adalah nambah buku kita tahu bahwa 1 lusin kan 12 buah ya berarti 2 kali lusin berarti 2 kali 12 ya kan harganya 60.000 kan gitu ya berarti 24 sama dengan 60.000 rupiah kalau 24 buah-buah berarti 1 buah 1 buah buku maksudnya dia 60.000 dibagi 24 gitu kan ya berarti berapa tuh dua kalau dapat lima enggak gede-gedean ya 60.000 sin 2 lusin itu kan 12 iya betul-betul sini kan 12 buah dua lusin 24 akai 60.000 dibagi 24 berarti berapa tuh iya betul 2.500 rupiah Oh berarti harga per bukunya itu 2.500 rupiah kalau itu Rp 5.000 berarti nih A itu sama dengan dua buku kan dua buku dengan Rp 5.000 kita mau beli enam buah buku berarti enam buah buku itu enam kali kan 22.000 jadi bukan-bukan ya ya bukan gitu ya bukan gitu itu kan dua buku berarti ya untuk lima ribu kan dua untuk dua buku sementara yang akan adalah harga enam buah buku enam buah buku berarti enam aja kali 12.000 2.500 sorry berapa iya betul 15.000 kan nah karena satu buku sorry sorry karena 5.000 itu semakin a berarti kalau 15.000 bagi 5.000 aja ada berapa tuh iya betul tiga itu kan kalau kan ada yang ada ternyata jawabannya yang cek begitu kan kawan-kawan sen iya minap ijiz tadi sini mantap oke ulangi-ulangi pertama kalau soal kawan-kawan nanti menemukan soal seperti ini karena dia dalam bentuk lusin berarti satu lusin kita rubah dulu ke dalam bentuk buah Oh jadi ada 24 buah berarti ya karena satu lusinnya 12 kalau dua lusin berarti 24 kemudian yang diberikan di sini bahwa nilai itu setara dengan lima ribu rupiah kalau kita beli enam buah buku maka berarti kita harus cari tahu dulu bahagia perbuahnya harga perbuahnya berarti 60.000 dibagi 24 berapa 200 kan karena kita mau beli enam buah buku enam kali 2.500 betah berarti berapa gitu 15.000 kan dimana nih satu hanya itu ada lima ribu berarti kalau 15.000 ya tiga kita gunakan sen-sen tidak minap ijiz tadi mantap-mantap next one but you nih harga satu kodi buku tulis adalah 60.000 rupiah jika P9 6.000 rupiah maka harga enam buah buku adalah blablabla buku tulis ya Nah masih buku tulis pertama ya udah kita hadapi dulu dia jadi jadi semuanya ini bersolusi mirapa Iya betul berarti inspirasi dikarennya satu kodi itu harganya adalah 20 buah eh harganya jumlahnya gitu ya satu kodi itu ada 20 buah harganya 60.000 berarti kalau perbuahnya buahnya ya udah 60 bagi 20 coret non-nya satu cat non-satu cucur kita gantinya nama 23 berarti 3000 berarti satu buahnya itu satu buah buku itu adalah berapa tadi Iya betul 3000 rupiah kawan-kawan eh berarti buku yang biasa ya kalau satu buku 3000 rupiah maka kalau P itu 6000 lalu kita mau beli enam buah buku enam buah buku titik 6 kali 3000 rupiah berapa Iya betul 18.000 sementara harga P ya ada enam ribu tinggal bagi aja dapat sebagi enam ribu berapa kalau 633 ini nanya tiga coret ini tiga coret cucur tiganya tiga obat 3p lagi itu kan ternyata jawaban yang paling tepat itu adalah yang cek begitu korban ansen hidup-hidup isi seri mantap kalau mantap next soal nombor ini nah kalau ini ada sampungan konversinya akan pertama ya udah kita ada peduli yang semuanya di semuanya bus solution berapa iya betul biar inspirasi gitu kan ya harga 500 gram terigu adalah 2500 harga 10 pounds beras adalah Rp60.000 dan harga 10 oz minyak goreng adalah e6.000 tentukanlah harga 2 kg terigu 25 kg beras dan 5 kg j o-ring nah berarti ada di makan ada 2 kg terigu teridup perkilonya berapa 2t terigu itu aja 2 kg terigu tambahin berarti 25 kg beras 2 kg beras Oke tambahin berarti 5 kg minyak-minyak mk aja minyak-minyak kita kan ya kalau terigu 22 sakit 2 kg kan dimana disini ini harga 500 gramnya kita tahu 500 gram itu kan 500 gram itu kan sama dengan setengah kilo gitu kan ya eh berarti harga setengah kilonya itu nih 250 kalau dua kilo setengah kilo itu 200 ya kalau satu kilo berarti berapa ini berapa tadi di 2500 ya ini kalau satu kilo Iya betul 5000 ya berarti ini karena 252 kilo berarti dua kali lima ribu kaya tambahin 25 kali beras beras itu dalam bentuk pon kita tahu bahwa satu kilo itu dua pon eh kalau ada 10 pon berarti sini berarti berapa kali dua supaya hasilnya 10 iya betul iya betul 5d5 kg berarti ini lima 25 kali 15 kgnya bersori-sori mana bersani mana ini satu kilo itu kan gua pon gitu kan ya berarti kalau berasnya 25 kg belinya berarti kita cari tahu berapa harga kilo perkilonya gitu kan ya kalau 1 kilo 2 pon 5 kilo berarti 10 pon itu berarti 5 kilo ah katanya asli harga 5 kilo itu harganya adalah Rp60.000 berarti harga satu kilonya adalah Rp60.000 dibagi 5 alias 12.000 oh 12.000 ke sini nih 12.000 masukin plus 5 minyak mana minyak goreng nih 10 on minyak goreng 6.000 kita tahu bahwa satu kilo itu adalah 10 on kau an-kauan-kauan sampai lupa ya kayak gitu satu kiri 10 on berarti berapa tuh 6000 mi berarti kalau beli minyak 5 kilo berarti lima kali enam ribu ini kalikan ke sini dulu 11 10.000 ya tambahin 25 kali ini berapa 25 kali 10 250 25 kali 250 250 tambah 50 iya betul 3.000 3.000 plus 5 kali 6000 30.000 berarti berapa tuh jumlah yang 30.000 tiga iya betul 340.000 ada nggak ada ternyata jawaban dalam keputusan yang cek begitu kawan-kawan ada sen inap inap ini jadi mantap gitu kawan-kawan ya oke kalau mantap next soal yang terakhir ini sebenarnya soal yang bonus ya mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua gini ceritanya ya pertama yaudah kita hadapi dunia yang semuanya jadi semuanya plus solution biar apa iya betul biar inspirasi gitu kawan-kawan ya sebuah pekerjaan selesai dikerjakan oleh dua orang selama 12 hari jika pekerjaan ditambah menjadi enam maka waktu yang dipilukan untuk menyelesaikan pekerjaan sebut adalah blablabla oke gitu ini pertanyaan sangat bagus sekali kawan-kawan jadi ceritanya sebuah pekerjaan dikerjakan oleh dua orang ada orang orang maka akan selesai selama 12 hari 12 hari awas hati-hati disini jika pekerja ditambah menjadi awas kalau ditambah menjadi jadi jangan ditambahkan lagi dua dengan namnya awas nih beda nanti hasilnya jadi kan ditambah menjadi oh berarti enam disini bukan bukan ditambahin dengan dua gitu kan ya jadi cukup enam nah coba kita perhatikan sini kalau orang-orang ini kan bertambah banyak ya orang banyak kalau orangnya bertambah banyak otomatis dong harinya semakin lama atau semakin cepat berarti kesini cepat atau lama Iya betul berarti kesini adalah semakin cepat berarti menurun kalau nambah selalu nurun maka itu bisa dipastikan dia berbanding perbandingan seberbalik nilai jadi caranya 2 per 6 harus sama dengan ditukar posisinya harusnya 12 per ek berarti ek per 12 kali silang 24 sama dengan 6 ek berarti eknya berapa tuh iya betul eknya adalah 24 dibagi 64 gitu ya ek itu apa sih kok ada ek di sini eh ya Allah gitu ya ek itu yang ini berarti sama dengan empat hari gitu kan kan ya jadi ternyata kalau ditambah menjadi enam hari maka nanti jumlah hari yang dibutuhkan oleh pekerjaan sebut adalah empat hari gitu kan ya kalau dua orang 12 hari kalau semakin banyak berarti semakin cepat ini menurun Pak tambah ini menurun ya kurang berarti ini menurun ini ke sini ke bawah semakin naik sementara ini ke sini semakin turun berarti itu perbandingan berbalik nilai kalau berbalik nilai ya harus dibalik gitu ya harusnya 2 per 6 12 per ek jadi ek per 12 ketahuan deh eknya empat artinya berarti empat hari itu kawan-kawan ya ya coba ada lagi soalnya nggak ada ya kalau nggak ada ya lanjutin lagi yang ini jadi gitu kawan-kawan awas kalau ada kata ditambah menjadi nih kalau kata menjadi baru itu enam gitu ya tapi kalau nggak ada menjadi ditambah 6 berarti nanti 2 ditambah 6 jadi 8 sini baru 12 per ek kiri semakin besar otomatis ke sini juga semakin kecil akan semakin cepat lagi-lagi berbaliknya berarti 2 per 8 sama dengan ek per 12 ini kalikan silang boleh 2 kali 12 ke sini per 8 sama dengan ek coret aja bagi empat acut cerot gitu kan ya 24 Iya betul tiga ya 382 bagi empat Iya betul 22 kali tiga jadi eknya berapa tuh 3 obat tiga hari gitu kan ya kalau ini mah empat hari kalau sekarang tiga hari awas jadi hati-hati nanti karena semuanya juga ada jawaban di sini ada yang tiga dan empat siapa tahu kalau nanti menjawab yang itu tapi kalau sudah diberitai gitu ya soalnya beritai ini cara pengadaannya bagaimana mudah-mudahan nanti kita tidak menjawab dengan asal lagi gitu kan aja oke kan kan berarti jawabannya ini yang B ya karena dia dikerjakan menjadi enam orang kalau